Sejak tahun 2019 terdengar suara kesedihan dan tangisan kematian di mana-mana. Banyak sekali kerugian yang terjadi, terutama dalam sektor ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Adanya COVID-19 mengakibatkan negara-negara di dunia berlomba-lomba dalam merancang strategi agar terhindar dari kemerosotan ekonomi. Terutama negara Indonesia, semua cara telah dilakukan, tetapi tetap masih banyak masyarakat yang dirikikan. Terutama pengusaha kecil yang sangat terkena dampaknya. Pemerintahan dunia harus memperhatikan rakyatnya, karena semua rakyat mempunyai hak yang sama, yaitu dilindungi oleh negaranya. Negara Indonesia pun tidak diam saja, banyak sekali bantuan datang dari mana-mana. Mulai dari kelompok mahasiswa, organisasi-organisasi sosial, bahkan pemerintahan pun memprogramkan BLT Desa. Terima kasih COVID-19, cukup di sini kau datang pada kami. Pergi dan jangan kembali, karena yang kami harapkan hanya satu. Kembalikan dunia kami seperti dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!